Untuk kepentingan peningkatan pengusutan dan penindakan, Mako Baris Krim Polri mengambil alih seutuhnya penanganan kasus penyelundupan berni lobster dari Polri St. Jambi yang dalam kasus tersebut ada enam orang sindikat sebagai tesangko. Hal itu dibenarkan Kepala Kepolisian Resor Kota Jambi, Kombes Polisi Doper Christian. Aku saat ini sudah dilakukan penangkapan dan akan dilakukan pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut di Baris Krim Polri nantinya. Jadi, para tesangko kita dalami apakah ada hubungan atau jaringan dengan jaringan-jaringan sebelumnya. Di waktu penindakan di Polri St. Jambi, beberapa hal yang lup tuntas ditangani, yakni apakah para tesangko sebatas kurir ataukah pemeran langsung dalam segala hal pengelolaan bisnis penyelundupan lobster tersebut. Selanjutnya, apakah orangko termasuk dalam jaringan para tesangko sebelumnya? Ada pun benih lobster yang disita dari tesangko 113.412 ekor benilai 17 miliar rupiah, 113 ekor diantorannya jenis pasir, dan 412 ekor jenis mutiara, yang diselundupkan dari Bengkulu ke Provinsi Jambi menggunakan jalur darat, dan rencananya kalau tidak tertangkap. Tesangko melanjutkan penyelundupan ke beberapa negara di Asia.